Pemilik kapal yang tenggelam hingga menewaskan 15 orang bernama Saharudin, warga desa lagi li Butan Tengah ditetapkan jadi tersangka oleh polisi. Dengan tangan terborgol, Saharudin digiring petugas untuk menjalani pemeriksaan di Polres Butan Tengah pada selasa pagi. Dari hasil pemeriksaan sementara, terungkap pemilik kapal menjual harga tiket lebih murah yakni dengan harga 5.000 rupiah dari harga normal 10.000 rupiah. Murahnya tiket kapal membuat penumpang memilih kembali ke desa menggunakan kapal tersebut. Waktu tempuhnya pun juga cukup singkat, hanya berkisar 10 menit saja hingga tiba di desa dibandingkan melalui lewat darat dengan jarak kurang lebih 30 km. Pemilik kapal menjual harga tiket dengan murah ini sejak acara hari ulang tahun Putan Tengah digelar di Kecamatan Mawasangka Tengah. Untuk penanganan peristiwa lakal laut kapal tersebut diambil alih oleh Direkturat Polair Pola Sutra. Dan juga saat ini teman-teman dari penyidik Direkturat Polair Pola Sutra masih dalam proses pengeriksaan saksi-saksi maupun pengumpulan barang bukti. Dan juga pemilik kapal mencaranku atas nama Saharudin akan dibawa ke Direkturat Pola Sutra di Polair Pola Sutra. Selain pemilik kapal, polisi juga akan memanggil Kepala Dinas Perhubungan untuk dimintai keterangan terkait pengawasan terhadap jasa transportasi rakyat. Setelah diperiksa di Polres Putan Tengah, rencananya pemilik kapal akan dibawa ke Direkturat Polair Pola Sutra untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Rahmadi melaporkan dari Putan Tengah.